Komika Megdani tengah menjadi perbincangan publik pasalnya video dirinya yang dianggap menghina Habib Rizik Sihab saat memandu sebuah acara viral di media sosial. Selesai dirinya viral, Megdani menyampaikan permintaan maaf dalam sebuah video. Megdani ramai hujatan lantaran komentarnya dalam sebuah aksi panggungnya yang dianggap telah menghina Habib Rizik Sihab. Dalam video berdurasi sekitar 34 detik tersebut, terekam aksi Megdani yang tengah memandu sebuah acara didampingi seorang DJ. Ia menunturkan candaan-candaan yang dianggap melecehkan Habib Rizik serta candaan yang berbau agama lain. Mulai dari menyebut minum bir itu halal, lebih halal dari sabu hingga menyebutkan kalimat anarkis ke Habib Rizik. Selesai aksinya tersebut viral, Megdani kemudian membuat video permintaan maaf pada selasa 19 Oktober 2021. Dengan raut muka sedih, Megdani mengaku menyesal, mengucapkan kalimat yang ia sadari menyinggung banyak orang, terutama umat muslim. Selain itu, ia juga mengucapkan permintaan maafnya ke semua ormas Islam hingga keluarga Habib Rizik terkait ucapannya. Ia mengaku telah menyakiti hati banyak orang atas apa yang dilakukannya itu. Megdani berharap bisa bertemu dengan Habib Rizik dan keluarganya untuk meminta maaf secara langsung. Menurutnya apa yang diucapkannya saat itu karena kelupaan dirinya hingga tak bisa mengontrol diri. Saya, Megdani, ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada umat muslim, seluruh umat muslim. Pada ormas-ormas Islam, terutama kepada para ulama, rahabai, dan keluarga besar Habib Rizik. Karena atas apa yang saya katakan, saya ucapkan. Tidak pantas untuk saya katakan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!